Cita-cara aku untuk menyelamatkan cita-cita. Segala cara aku lakukan untuk membuat Adi menjadi suamiku. Terlepas dari kekurangannya, aku mencintainya. Maka ketika aku hamil empat bulan, dan agar kami tidak kehilangan muka, aku dan Adi memutuskan untuk pindah ke pedalaman Kalimantan. Terima kasih telah menonton! Kami tunggu di luar ya! Pak, itu kulkasnya rusak. Ya itu, biaya servisnya mahal. Jadi untuk sementara, ditaruh tempat beras atau makanan lainnya. Ya, di sini masih banyak binatang. Jadi lebih aman lah kalau dalam kulkas. Kulkasnya itu punya dokter sebelumnya? Ya itu. Sebelum nak dokter, ada dokter lain di sini. Tapi gak lama, jadi poskesdes pun juga sudah dua tahun dia tidak beroperasi. Katanya pulang ke Jawa. Kalau saya itu asli dari Makassar. Tapi kalau istri saya, itu dari Kalimantan asli. Tapi dia lahir dan besar di Bandung. Sudah Anda kelihatan lagi Kalimantannya? Iya, dia lebih dekat dengan bibinya yang orang Sunda. Daripada dengan orang tuanya. Ketemu di Bandung? Iya. Nah, sewaktu saya tugas di rumah sakit di Bandung. Ya itu, dokter. Dokter Bujit. Dokter Bujit. Dokter Bujit Novanto. Apa itu, Pak? Apa? Menikah. Ya itu, menikah. Ya, ya, menikah. I see, ya. Ya. Isterinya sudah lama. Sudah lama apa ya, Pak? Menikah. Ya, ya itu, menikah. Bukan. Apa sih, Pak? Hamil? Ya, ya itu, hamil. Kami menikah sudah satu tahun. Dan istri saya yang mengandung sudah dulu. Di sini banyak pantangannya. Pantangan apa, Pak? Untuk saya? Atau untuk istri saya? Ya. Adik. Sini. Sini. Ini. Tante punya oleh-oleh bakal. Adik. Jadi, Pak Mente. Sebelum kedatangan saya ke sini, kalau para warga di sini sakit, siapa yang menanganinya? Ya, ya itu. Kamu guna apa di sini? Tadi... Itu kenapa ada pecah semuanya? Tadi dua dan subun kanal. Oke. Dia pergi ke sini. selamat menikmati angin di luar memang sedang angin besar sepertinya mau hujan tapi tadi ada selamat menikmati ayo ke depan ayo pak menteng maaf tadi cuma angin ada yang pecah? cuma pak jangan aja kok ya itu patung kayu kecil? iya satu-satunya ya itu yang jumlahnya tiga pak bagaimana nih? agaw tiba-tiba panas cuma kecapean buat agaw tapi adiknya dibagi ya maaf cuma ada satu agaw tidak punya adik dan kami sudah tidak bisa punya anak lagi maaf kami permisi cerita apa? tapi aku belum bisa hubungin mama 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 pasti khawatir tau sendiri kan? nanti kirim serat aja katanya ada sinyal di bawah tiang listrik dekat poskestes tiangnya dari besi bukan dari beton nanti seratnya itu dikirim sama pamenteng ih papi gak dengerin kan? tiang listrik pompa air handphone kamu gak ada sinyal sampai kamu ingin kirim kabar ke mama kamu kan? aku dengerin kan? bih cerita dong tentang keluarga pak menteng masih penasaran kan papi tadi udah janji jadi ceritanya pamenteng itu sempat diselingkuhin sama istrinya nah candungannya itu harus diguburkan sama manyang kalau gak salah yah rahimnya rusak dan terpaksa harus diangkat makanya mereka tuh gak bisa penyanyap lagi papi tau dari mana? yah kan tadi aku ngobrol sama mereka sama pamenta nih ih bapak-bapak doyan gosip tiga jam Ren tiga jam di atas motor diem-dieman kalau di mobil aku tuh bisa tidur Deng-diem Nenek Deng-diem dia gerak-gerak nena iya nena eh papi rasak deh ya Atau ni mau jadi panggung bola tapi aku pernah dengar ada anak panggil Umay 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 itu artinya apa sih bisa ibu mama mata bunda seharusnya ini anak kedua kita ya 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 we have to move on dan aku tahu Ren! 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 aku masih berjalan sama kamu, Ren! 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 Pepe aku Neda kapatnya Neda tepi api Bagaimana dokter semuanya normal tidak ada yang perlu dikhawatirkan tinggal diminum saja obatnya kalau begitu saya permisi karena sudah sore ini sama seperti yang di rumah eh di kampung sini setiap rumah punya ini jurong namanya eh semacam jimat ya jimat untuk penolak bala dan ilmu hitam ambillah ambil ya itu eh taruh di jendela supaya dia bisa menjadi penawar untuk ilmu hitam dan polak bala itu yang di rumah kan sudah rusak jadi ambillah kok ibu tahu ya itu yang di rumah itu tuanya mungkin sudah tidak ada maaf tapi terima kasih karena saya diajarkan untuk tidak percaya sama tahayu kalau begitu saya permisi selamat sore cepat antar jurongnya kasihan nanti selamat menikmati 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 Pagi, Pak Bapak, Ibu, Ibu semua. Saya siap-siap dulu, nanti akan saya panggil satu persatu. Mari, Ibu, silahkan. Baik, dari data yang sudah saya baca di sini, Ibu itu pernah punya riwayat hipertensi, akan darah tingginya agak tinggi, sama kolesterolnya agak tinggi ya, Bu, ya? Iya. Dan ini sudah lama tidak dicek. Baik, akan saya cek kembali ya, Bu. Silahkan Ibu berbaring di sana. Tolong dibantu ya, Mas, ya? Saya beriksa dulu ya, Bu, ya? Tolong tarik ngepas. Balik, saya, Bu. Ibu masih sering pusing di tengkuk? Iya. Oke. Sepertinya tekanan darah tinggi. Ibu itu masih tinggi. Kolesterolnya juga masih tinggi. Biar saya bantu. Saya akan kasih rasa kuat, Ibu, ya? Boleh, Ibu. Mari. Baik, Ibu. Ibu tadi tekanan darahnya agak tinggi, dan kolesterolnya juga masih tinggi ya, Bu. Saya akan kasih resep untuk Ibu, dan akan diberi obat juga. Ya, Bu, ya? Iya. Maafin, Ibu, try, Bu. Chuchu. Chuchu? Ya. Baik nanti setelah resep, dan... Oh, no. Oh, no. Oh, no. Terima kasih. 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 Alhamdulillah, kandungan ini juga baik. Adi sudah berubah. Mama tidak perlu khawatir lagi. Sejak menikah, Adi tidak pernah lagi memukul, Nih. Tak bosan, Mi menyatakan bahwa Adi pada dasarnya laki-laki yang baik dan penyayang. Hanya saja terkadang emosinya tidak bisa dibendung. Doakan agar semuanya di sini berjalan dengan baik dan lancar. kangen, kangen Mama, Bibi, dan Mbak Suruda. Wasalam. Sujud Ananda untuk Mama dan Bibi. titip tabur kembang untuk makan papa. Terus Mama jangan suruh Bibi kerja berat. Kasian, sudah tua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo. Ayo. Nama ku Ma'nya. Dukun beranak. Aku mau ke Sangaju. Hendak bertemu dokter baru. Istri dokter itu sedang hamil tua. Nenek, Nenek Manyang. Iya. Kebetulan sekali, Nek. Saya memang ingin bertemu sama Nenek Manyang. Kok Nenek Manyang tahu kalau saya dokter baru di desa ngaju? Berita di desa, cepat menyebar. Nenek, Nenek. Apa? Berhenti sekarang. Ayo. Sampai. Sampai jumpa. nih tapi tapi kenapa aku nggak apa-apa kamu gimana kamu baik-baik aja Oh ya nih ini Nenek manyang Pak Menteng mana agak Ustab tadi ada yang jemput musim angin biasa anak-anak saya siapkan air panas ya pih untuk mandi thank you sayang ah silakan ya 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 Tidak ada apa-apa ini? Tidak ada apa-apa. 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 Tidak ada apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Manyang 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 Anak menjap. Tidak jadi, saya mau istirahat dulu. Ibu, tolong dijaga kandungannya baik-baik ya, Bapak, Ibu. Baik, terima kasih. Pak Menteng, ada obat yang habis dan segera harus dipesan di kota. Ya, Pak Menteng ya. Kalau begitu saya beres-beres dulu. Sebentar, Pak Menteng. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kenapa nak doktor? Nak doktor? Candara? Nadokter. Nadokter. Iya, iya, iya Saya harus pulang Istri nak dokter aman sama Manyang Pulang malam-malam lewat hutan itu berbahaya Biar saya ngurus Renny 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 Ya Tuhan Jangan kau timbakan kesalahan ini kepada istri hamba, Ya Tuhan Nampuni dia, Ya Tuhan Tapi pedalaman Kalimantan adalah kesempatan supaya aku jangkat menjadi PNS nih Please Please I'll do anything in return for you Papi Aku sudah hamil tua Tuhan 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 Sampai Tuhan Tuhan Ini semua demi kebaikan kita. Kamu gak boleh nangis. Kamu harus nangis. Kamu, itu sudah hampir empat bulan. Kamu tahu itu apa artinya. Kita belum menikah. Dan kehamilan kamu, itu bisa membuat semuanya hancur. Berantakan. Kamu gak usah khawatir, sayang. Kamu bisa percaya sama aku. Kamu percaya sama aku, sayang. Kamu percaya. Kamu percaya. Kamu percaya. Kamu percaya. Kamu percaya sama kamu. Tapi tidak ada pilihan lain. partai. Para si. CHANG. AJANG. YA MAKУ. Tidak ada peranah, Eman. Kami mengukurkan, Eman. Kita mengukurkan. Kita mengukurkan. Tidak. Dari. Aku mohon, Eman. Tidak ada peranah, Eman. Gantungan kamu yang harus diukurkan. Harus diukurkan. Ini. Ini. Tidak ada peranah, Eman. Tidak ada peranah, Eman. Ren, kamu baik-baik aja, Ren. Kamu baik-baik aja, kan? Dian aja. Kamu sakit gak? Sakit gak jawab aku, Ren? Saya promisi dulu. Tidak mau masuk dulu, Pak. Mau lihat kondisi agak? Iya. Terima kasih, Pak. En cua ? Sampai jumpa. Sini-sini. Telepon Mama. Halo? Halo? Mama? Alhamdulillah. Dimana kandungan kamu? Iya, Alhamdulillah. Ini baik-baik aja, Ma. Di sini susah banget sinyalnya. Iya, iya. Mama tahu kok. Adi sudah kirim surat. Cerita panjang tentang Borneo. Tapi nggak bilang-bilang ya kirim surat ke Mama. Kenapa kasih? Mau kasih surat, tukang. Iya, Ma. Iya. Hah? Mas Adi. Bentar ya. Mama mau ngomong. Tengok sama aku. Halo, Ma. Siap, Ma. Iya. Reni, pasti aku jagain kau, Ma. Pasti Adi jagain. Ya, makanannya juga jaga kau, Ma. Iya. Pokoknya Mama percayakan semua pada Adi. Pokoknya, kalau Adi sama Reni ada sinyal, pasti akan kabarin Mama. Iya, Ma. Iya, baik, Ma. Mama take care, ya. Iya. Sayang, kita takut siapa lagi, ya? Mumpung ada sinyal, kita browsing tentang kuyang. Kuyang? Sayang, aku udah bilang sama kamu, kan aku tuh nggak percaya matahaya. Aduh, ibu-ibu di sini tuh sering banget ngomongin soal kuyang, Ki. Kamu tuh kayak berani aja sih. Nakut juga. Aku sih. Ah, tuh kan kamu. Jadi nggak ada sinyal, kan? Masa sih nggak ada sinyal? Ada kok, Pi. Nih. Kamu lihat foto apaan sih foto kuyang? Foto ini tuh banyak editannya. Orang-orang IT tuh pintar buat kayak gini. Percaya, deh. Ini tuh foto pasti di-edit sama dia. Tuh, dari foto cewek cantik. Tinggal ditambahin-tambahin gini doang kok. Coba aku lihat videonya. Masih juga banyak edit. Banyak juga ya video-video penampakannya. Babi, babi. Tetap pulang yuk. Ayo, aku rasanya nggak enak. Kamu serius? Yuk. Sumpah. Sumpah. Kamu, aku pulang. Aku. Nah, dokter. Nah, dokter. Pak Menteng. Iya, maaf mengganggu hari liburnya. Eh, obatnya Agau habis. Oh, Pak Menteng. Agau itu tidak usah diberi obat lagi. Tinggal tunggu masa pemulihan. Ya, ya itu. Ibunya Agau bilang, obatnya harus tetap diminum. Kasih vitamin aja. Baik, Pak Menteng. Segera saya ambilkan. Permisi, Pak Menteng. Ditunggu, Pak. Ya. 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 Terima kasih Silahkan Maaf, iaitu obat yang mana? Ditunggu Obat aja kok lama Wangi kesturi Dasar baru satu tahun Coba kalau sudah 25 tahun Makin kuat Kak Dokter Rumah ini sudah mulai diserang kuyang Pak Menteng Bapak kan bisa ketemu saya di depan Percayalah sama saya Bukti-buktinya sudah ada Aroma kesturi Remah-remah Pak Menteng Saya kan sudah bilang sama Pak Menteng kemarin Kalau saya sama sekali tidak percaya Sama namanya Tahayul Nak Dokter lupa dipus ke sedes Kemarin Nak Dokter sendiri yang bilang hutang darah Itu tanda-tandanya Saya yang sudah pernah merasakan Saya sudah tidak bisa punya anak lagi karena kuyang Apa nak Dokter mau kehilangan Janin istri Nak Dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Ini terus bagaimana? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!